Intro Assalamualaikum sobat kreatif berjumpa kembali setelah sekian lama saya tidak mengupdate channel ini dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi kembali bagaimana cara saya membuat kaligrafi dengan cara di print di atas kanvas langsung saja alat yang kita gunakan disini adalah kertas bungkus nasi yang kertas ini nantinya kita potong seukuran kertas haps kebetulan printer yang saya punyai hanya berukuran A4 untuk panjangnya bisa kita atur bisa menyesuaikan nah disini saya biarkan panjang kertasnya sesuai dengan kertas bungkus nasi ini langkah selanjutnya adalah kita akan mengoleskan lem disini saya menggunakan lem putih seperti ini kemudian alat yang kita perlukan yang lainnya adalah untuk meratakan lem kita bisa scrub seperti ini ataupun pembersih kaca ataupun juga bisa spoon seperti ini dalam mengoleskan lemnya kita usahakan itu rata terkena lapisan kertasnya dan lapisan kertas yang kita beri lem ini adalah lapisan kertas yang licin atau yang ada bagian plastiknya setelah rata kemudian kita keringkan nah setelah kering seperti ini tidak lengket kalau kita sentuh nah kertas ini siap untuk kita print nah langkah selanjutnya kita siap mempersiapkan kaligrafi yang akan kita pindahkan ke atas kanvas nah disini saya mengatur desainnya kaligrafinya ini hasil downloadan saja nah bisa seperti ini nah ukurannya disini sudah saya atur lebarnya lebar kertasnya 20 cm dan panjangnya 40 cm nah karena ini berupa tulisan jadi kita usahakan untuk memirorkannya jadi sedisa kita print tulisannya terbalik dan disaat kita melakukan proses print usahakan settingnya adalah hack oke kita masukkan kertasnya pada bagian yang licinnya atau yang sudah kita oleskan lem tadi disini saya menggunakan printer inkjet lepson L 120 oke hasilnya cukup bagus disaat pengolesan lem tadi usahakan lemnya hanya satu kali saja sekarang kita tunggu agak kering dulu nah ini ada beberapa sketchnya atau hasil printnya yang sudah saya coba untuk cetak yang nantinya akan dipindahkan ke atas canvas kemudian kita persiapkan canvasnya seperti ini ukuran disini adalah 30x40 cm ini bisa di atas yang putih seperti ini atau kita beri backgroundnya dulu seperti ini kemudian kita persiapkan kertas yang akan kita pindahkan ke atas canvas angkat saja kita oleskan dulu lem di atas canvas seperti ini kemudian kita ratakan bisa dengan scrub ataupun spoon disini saya menggunakan spoon hard seperti ini diusahakan lemnya rata kemudian kita keringkan setelah kering betul-betul kering kita buka kertasnya dalam pengeringan usahakan sabar dulu sampai betul-betul kering kalau kita sentuh tidak terasa lembab lagi kemudian kita buka lapisan kertasnya dengan menggunakan air seperti ini kita buka sedikit-sedikit ini masih ada lapisan plastik yang kita buka kita lihat hasilnya oke sobat kreatif demikian hasilnya lumayan bagus kadang ada beberapa bagian itu yang terkelupas itu bisa kita bersihkan kembali sewaktu penising bisa dengan spidol ataupun dengan menggunakan cet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kaligrafi minimalis dengan teknik cetak atau transfer menggunakan kertas bungkus nasi Hai dan terima kasih atas dukungannya yang sebab kreatif berikan kepada saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh